Pemirsa penyembelihan hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah menjadi ajang untuk mempererat budaya gotong royong dan rasa kebersamaan antar sesama warga masyarakat di kota Jambi. Seperti halnya, masyarakat RT32, perumahan Java, Dapau, Genville, dan sekitarnya yang berada di Kelurahan Simpang Rimbo, Kejamatan Alam Barajo, di lingkungan Masjid Muhammad Fabian Syahputra. Warga secara bersama-sama melaksanakan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Disampaikan Ketua RT32, Erpan, bukan hanya pada proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban, namun masyarakat sudah terbiasa dalam bergotong royong masalah keagamaan. Bahkan sebelum hari perayaan, masyarakat telah bergotong royong dalam persiapan baik tenda, kebersihan, dan lain sebagainya. Erpan juga menambahkan, di lingkungan masjid melaksanakan penyembelihan sebanyak 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing pada hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dan dilaksanakan pada Senin 17 Juni 2024. Terlihat kekompakan yang ditunjukkan oleh masyarakat, mulai dari persiapan, pembersihan daging, hingga pembagian yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, proses penyembelihan hewan kurban juga menjadi tontonan bagi keluarga bersama anak-anak, bahkan hingga pembagian hewan kurban. Jadi, bisa dibentuk paniknya, tapi dilibatkan seluruh warga. Dan dilibatkan seluruh warga, untuk mari kita bersama-sama buat pergerakan puteroyong, karena puteroyong itu mempermudahkan dalam penerjaan perubahan minum. Tidaknya ibu-ibu ST32 itu, jadi kadang-kadang tanpa kita beritahu, ada yang buat minum, ada makanan tinggal. Nah, pada posisi ini, ini ada iuran juga, apa namanya itu, dari secara elas dan secara perubahan, dan juga ada elas dari warga. Jadi, untuk konsumsi pertama. Di motong, kita itu membuat diri ke motong. Nah, kemudian, nanti selagi, ya, dibang, baru dibagi sesuai dengan kakak dan kebutuhan lain. Harapan ke depan sangat rendah, kalau bersama-sama, berbual-bualan penerjaan, kita terjalan di dalam hati, kita harapkan ke depan bagaimana kali silaturahmi antar warga masyarakat. Antara lingkungan ST ini semakin erat. Karena kunci kehidupan dalam kita sekarang ini adalah bagaimana kita menggarankan tanggungan kita. Tampak kesuafanah keagraban dan silaturahmi yang kuat antar warga terlihat canda tawah saat bekerja sabah, baik berprofesi sebagai ASN, wira swasta, karyawan, dan profesi lainnya. Dirinya sangat bangga dan menyenangkan melihat suasana keagraban dan budaya Kota Meroyang itu masih kuat, karena begitu antusias dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!